Oke guys, balik lagi di channel VIA Gaming. Jadi di video kali ini, sesuai janji saya di video sebelumnya, saya hari ini sudah memilih 5 akun yang akan saya pakai buat gacha efek recall tas-tas ya. Nah, jadi di Instagram saya sudah posting. Di sini saya akan coba menggunakan semua promo diamond milik mereka. Kalau misalkan ya untuk gachanya tidak dapat, saya akan kembalikan 500 diamond. Akan saya top up-kan guys ya. Dan itu top up-nya bisa dipilih mau top up kapan. Nah, tapi jika saya dapat efek recall tas-tasnya, maka tidak ada pengembalian diamond ya. Dan diamond yang digunakan untuk gacha juga akan saya kembalikan. Di akun yang pertama ini ada 19 diamond. Kita lihat apakah cukup atau enggak. Kayaknya nggak cukup deh. Harus saya top up-kan lagi guys ya. Karena di sini, supaya kita bisa gacha yang lebih banyak, itu membutuhkan diamond biru yang setara dengan jumlah yang perlu kita gacha di sini ya. Kalau gitu, saya coba top up-kan dulu untuk yang akun pertama ini ya. Oke, di sini saya sudah top up 100 diamond. Dan ini akunnya servernya 1. Karena di sini saya mau coba untuk ini juga, pola gachanya guys. Kalau di server 1, kita lihat di sini, itu polanya 6, 8, 3, 2. Nah, jadi kita akan langsung tes saja, tanpa berpanjang lebar lagi guys ya. Kita mulai dari 6 kali gacha dulu. Let's go. Kita lihat. Tentu dapat trial ya. Lanjut ya, ke 8 di sini. Sebenarnya kurang yakin sih dengan pola seperti kayak gitu guys ya. Oke, masih dapat trial lagi. Baru ke 3 ya. Kita gacha 3 kali, 6, 8, 3, 2. Nah, habis ini kalau dapet ya ini ya. Wah, ini sih gila sih. Bener-bener workah polanya. Kita lihat the moment of truth. Tidak guys. Pola itu tidak 100% bakal kalian bisa mendapatkan efek recall task-tasknya. Coba diulangi bang. Oke, kita ulangi. 6 kali. Terus 8. 8, 6, 8, 3, 2. 3 lagi guys. Gak yakin saya dengan pola-pola seperti kayak gitu guys. Dapet guys. Astaga. Wah, apakah benar itu polanya bakalan work guys kalau kalian ulang-ulang terus guys. 2 kali ulang ya kita ya, dapet ya. Astaga, masih sisa 327 promo diamond. Wah, akun pertama ini hoki parah sih guys. Bener dah. Anjay, GGW pret gak tuh. Selamat ya buat akun pertama. Sudah mendapatkan efek recall kesayangan kalian ya. Lumayan lah ya. Tadi udah saya top up kan 100 diamond juga kan. Baru kepake dikit tuh. Masih sisa 111 diamond. Terus promo diamondnya juga masih ada sisa 327. Itu masih bisa ditambah lagi nanti tanggal 13 ya. Karena ada event top up all star yang dimana kalian bisa mendapatkan tambahan promo diamond lagi. Oke, sekarang kita lanjut di akun kedua. Akun kedua ini di server 3 guys ya. Nah, kalau untuk pola server 3 itu agak panjang tuh. 5, 4, 3, 7, 2, 2. Kita langsung saja ya. Ini 83 diamond ya. Punya dia. Harusnya sih bisa sih. Coba kita catat dulu diamond dia. Soalnya mau kita kembalikan juga ya. Berarti kita mulai dari 5 dulu ya. 5 kali. Baru ke 4 kali ya. Kita lihat. Habis itu 3. Oke, bentar. Salah, salah. 3. Eh. 3. Kemudian 7 ya. 7. 2, 2. Kita lihat guys. 2 kali ulang nih. Sepertinya baru bisa dapat nih. Oke, nggak dapat ya. Pertama kali itu nggak dapat. Kita ulangi lagi dari 5 lagi guys ya. 5 lagi. Baru 4. Baru 3 lagi. Cukup nggak sih promo diamondnya? Kemudian 7. Oke. Baru 2, 2. 2. The moment of truth. Apakah bisa dapat? Let's go. Kalau ini diulang lagi nggak cukup promo diamondnya guys. Saya habisin aja ya. Semoga dapat ya. Kita habisin sisanya guys ya. Berapa kali gacha ini. Oke, kita kurangi dulu. 10 kali gacha nih. Pas ya. 10 kali gacha terakhir. Semoga dapat. Amin, amin, amin. Wah. Sayang sekali untuk akun kedua ya. Anda tidak berhasil mendapatkan efek recall tas-tasnya. Ini masih bisa dipakai. Habiskan aja sekalian ya. Let's go. Ya, nggak dapat ternyata. Berarti diamondnya sisa 67. Terpakai 16 diamond. Benar, saya gantiin dulu diamond dia guys. Oke, disini saya udah gantiin diamond yang terpakai. Nanti untuk yang 500 diamond ya. Nanti saya akan tanyakan dulu ke dia. Apakah mau di top up hari ini. Atau di top up tanggal 13 saja. Karena nanti tanggal 13 itu ada event top up Moscow All Star. Kayaknya lebih untung di top up kan tanggal 13 saja sekalian menyelesaikan questnya ya. Oke, kita lanjut lagi di akun ketiga. Ini ada 107 diamond ya. Langsung saja. Ini server 1 lagi guys. Jadi kita akan coba pola tadi ya. Yang pertama ya. Dari 6 dulu. Baru ke 8. Baru ke 3. Baru ke 2 ya. Oke, salah tekan. Kita lanjut lagi ke 8 dulu. 6, 8. 3, 2. Let's go. 3, 2 ya. 3, 2. Baru kita ulangi lagi. Karena udah pasti nggak dapat guys. Lanjut 6 lagi ya. Lanjut ke 8. Nah, ini 3. Harusnya ini bisa dapat. Harusnya. Tadi kalau kita coba sih dapat. Ya, tentu saja pola itu tidak 100% bakalan bisa dapat guys. Bisa lagi nggak sih? 3 kali coba guys. 6. Kemudian 8 lagi. Masih bisa nih sepertinya. 3. 2. Dapat, dapat, dapat. Amin. Wah, nggak dapat guys. Ini masih bisa 4 kali lagi lah ya. Let's go. 4 kali guys. Oke, akun ketiga juga gagal ya. Berarti di sini diamond yang terpakai yaitu tadi 107 ya. Dikurangi 81. Terpakai 26. Oke, saya gantikan dulu guys. Oke, lanjut lagi ya. Di akun keempat ini di server 2. Berarti kalau server 2 itu polanya adalah 5, 3, 6, 5. Diamondnya ada 104. Harusnya bisa ini ya. Nggak perlu kita tepatkan dulu. Langsung saja dulu ya. 5, 3, 6, 5. Dari 5 dulu berarti ya. 5. Kemudian 3. 6. Lanjut lagi 5. Semoga saja bisa dapat. Oke, sabar bang. 5. Wah. Ulangi, ulangi, ulangi. 5 lagi guys. 5 lagi. Baru 3. 6. Oke, the moment of truth guys ya. The moment of truth. 5. Katanya ada satu trick lagi sih guys. Yaitu dimana kita klik beli. Cancel. Beli, cancel, beli, cancel, beli, cancel. Beli, cancel terus aja gitu guys. Nanti bakalan dapat kartanya guys. Coba ya, coba ya. Coba ya. Nggak, nggak, nggak juga. Coba, coba lagi guys. Beli, cancel, beli, cancel guys. Siapa tahu bugnya ini berhasil gitu loh. Oke, gagal ternyata ya. Kalau 5 kali coba. Ya, tentu saja. Nggak dapat guys. 5 lagi, 5 lagi. Coba guys. Wah, ternyata. Nggak berhasil bugnya. Oke, kita habiskan aja lah. Udah sekalian ya. 5 kali. 13 diamond. Let's go. Semoga dapat. Amin. Nggak dapat juga di akun keempat guys. Jadi, sisa diamondnya 78, terpakai 26 juga. Oke, saya balikin dulu lagi ya. Oke, diamondnya sudah saya balikin. Buat teman-teman yang mau top up, jangan lupa top up di VGaming Store guys ya. Linknya silahkan cek aja di deskripsi. Sekarang kita lanjut di akun terakhir. Akun kelima. Let's go. Oke, dan ini akun terakhir di server 1 juga. Saya tidak akan coba polanya lagi. Saya akan menggunakan metode saya sendiri dengan cara gaca ganjil. Karena kemarin ada yang berhasil juga. Dari 1 ke 3. Ini bisa kasih 5 kali. Bisa, ternyata. 1, 3, 5. 7. Ulangi lagi dari 1. 3 lagi. 5. Baru ke 7. Dapet dong. Here we go. Gila sih. Mantep ya polanya. 1, 3, 5, 7. Diulang aja terus guys. Tapi ini juga tidak menjamin 100% kalian bakalan bisa dapet guys ya. Ini cuma teori-teori liar aja guys. Semua tergantung ke hokian akun kalian ya. Jadi bukan karena pakai pola-pola kalian sudah yakin bisa dapet? Enggak guys ya. Tadi diamondnya sisa berapa lagi ya? Yaudah lah saya balikin 50 aja lah. Kalau gak salah tadi gak sampai 50 diamond ya. Oke disini saya udah balikin diamondnya. Dan untuk yang 2 akun yang udah dapet efek recallnya. Jadi gak saya balikin diamondnya ya. Yang 3 akunnya bakalan saya balikin 500 diamond. Jika kalian suka dengan konten ini. Jangan lupa di like sebanyaknya. Mungkin nanti saya akan bikin part 2-nya ya. Dipantengin aja. Instagram VE Gaming guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.